Komitmen DPR tentang RUU PDP ini jangan diragukan, karena sebagai wakil rakyat kita harus konsen tentang perlindungan dan keamanan dari rakyat, diantaranya adalah tentang data pribadinya. Nah karena itu sesungguhnya Komisi 1 DPR RI sangat serius menjalankan amanat tugas untuk membahas RUU ini bersama pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden. Maka di hari libur pun kita terus kejar bahas konsenyering, konsenyering dan sekarang pun itu sedang konsenyering tentang terkait dengan timsin-timus, timus-timsin. Artinya sudah di ujung nih, kalau sudah tim prumus, tim sinkronisasi, artinya secara konten insya Allah itu 99,9% sudah selesai. Tinggal merapikan saja, saya berharap minggu depan sudah dibawa ke paripunan. Saya berharap seperti itu, mengingat banyaknya kebocoran-kebocoran data yang selama ini kita lihat, sehingga nanti ke depan orang tidak sembarangan membocorkan data-data pribadi ini, apalagi untuk kepentingan-kepentingan mencari keuntungan di atas korbannya rakyat dan bangsa sendiri. Ya, itu yang agak panjang memang pembahasannya, yang membuat itu agak lama dan stagnan itu, DPR menginginkan pengawas itu adalah dari independen, atau dipilih oleh DPR, atau representatif pemerintah berapa, DPR berapa, independen berapa, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga lain, tapi akhirnya tidak menemukan titik temu. Sekarang titik temunya di mana? Pengawas kita serahkan kepada Presiden. Gitu loh, kita serahkan kepada Presiden, karena kan ini yang bertanggung jawab nanti Presiden. Ya, lembaganya kan dibentuk oleh pemerintah, ya maksudnya, kan banyak juga pengawas-pengawas itu kan semuanya dilantik oleh Presiden, karena ini kan bagian dari eksekutif yang harus dilakukan. Ya, kita berupaya objektif. Sebelumnya kan, Kominpo meminta dari Kominpo pengawasnya, ini kan lebih teknis lagi. Kalau pemerintah kan nanti lebih komprehensif, maksudnya kalau Presiden, itu kan lebih komprehensif lagi. Gitu loh, bisa menunjuk pihak-pihak yang dianggap relevan dan ada korelasinya. Terima kasih telah menonton!